Menteri Dalam Negeri Cahyokumolom laporkan hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 yang berlangsung di 101 daerah di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Cahyokumolom memastikan Pilkada Serentak tahun 2017 berjalan lancar, aman dan tertib. Cahyokumolom mengatakan partisipasi dalam pesta demokrasi mencapai 65%. Cahyokumolom tidak melaporkan masalah informasi adanya banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Menurutnya masalah itu menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Cahyokumolom juga melaporkan kepada Jokowi ada 9 daerah di Pilkada Serentak 2017 yang hanya diikuti oleh satu calon. Para calon tunggal itu bertarung melawan kota kosong untuk merebut surat suara rakyat dan hasilnya mayoritas dari mereka menang. 9 daerah dengan calon tunggal itu yaitu kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tembrau, dan Kota Sorok. Ada yang menarik, kota kosong menang. Dan itu di daerah padat penduduk, padat pemilih. Hampir 1,5 juta di Pati. Setara keseluruhan, tingkat partisipasi cukup bagus ya. Setidaknya di atas 65 persen lah setidaknya. Masih ada 1 daerah di Sangrita Laut itu hanya 7-8 TPS karena faktor alam. Kemudian di Endigo atau Puncak Jaya juga karena masih faktor alam. Setara keseluruhan, aman, tertib.